Ya, halo guys. Hai guys. Apa kabar anda semua? Ya, semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat, mantap, ya. Dan sudahkah anda mendapatkan vaksin? Kalau belum, sila dapatkan. Terutama jika anda ini adalah warga Malaysia 18 tahun ke atas. Ya, pada kali ini kita akan menunjukkan cara untuk membuat ataupun membina folder besar, ataupun kumpulan besar, kumpulan-kumpulan telegram kita, ya. Kita ada grup telegram yang mungkin agak banyak, jadi kita akan menyusunatur peparan dalam handphone ke dalam laptop supaya peparan itu lebih nampak sistematik dan tidak semak. Jadi, ya, kita akan tunjukkan bagaimana untuk membentuk ataupun mewujudkan folder utama untuk telegram. Folder utama telegram ini adalah akan memuatkan beberapa grup telegram yang ada pada gadget kita lah, ataupun dalam laptop. Oke, silakan menonton dan semoga akan memberi info terbaik bagi anda semua. Oke, jadi inilah contoh folder telegram, ataupun grup utama telegram yang telah saya bentuk, ataupun wujudkannya, Akademi Youtuber, Akademi YTW, ya. Tapi saya akan padam ini, kita padam ini dulu, dan selepas itu saya akan tunjukkan cara untuk mewujudkannya semula. Oke, di peparan laptop saya ini, kita pergi ke setting. Kalau laptop kawan-kawan ataupun gadget kawan-kawan, peparan itu mungkin tidak sama peparannya dengan laptop saya ini, ya. Jadi, di sini kita pergi ke setting. Ini setting. Kemudian pergi klik chat folders. kemudian add a custom folder. Ya, kita berikan nama untuk folder utama telegram kita itu nanti. Jadi, nama itu mempunyai had kepanjangannya, ya. Misalnya kalau saya type, Akademi Youtuber, ya. Akademi Youtuber tidak muat. Jadi, kita buat nama yang secukupnya sahajalah, secukup rasa. Misalnya, Akademi U. Bagi begitu sahajalah. Ataupun, ya, begitu. Kemudian, selepas kita beri nama, kita akan masukkan grup telegram yang kita hendak masukkan dalam folder utama telegram berkenaan, ya. Jadi, klik ini, add chats. Oke. Jadi, kita punya grup telegram akan terpapar di sini. Kita pilihlah mana yang mungkin sama fungsi grup tersebut, mungkin berkaitan dengan PDPC, pelajaran, berkaitan kegiatan community, dan sebagainya terpulang kepada kita. Kita kategorikan kumpulan-kumpulan itu, kan. Jadi, saya akan masukkan dalam Akademi Youtuber ini, grup yang berkaitan, lah. Contohnya, Sementerian Youtuber. Ya, ini Sementerian Youtuber. Ini, personal pun boleh, ya. Individu pun boleh dimasukkan. Cigu Tube Sabah. Pola kolaboratif subjek tingkatan 6. I Didik. Dan juga Ayu Challenge 2. Ya, oke. Mungkin boleh cari lagi, kalau ada yang belum. Tetapi berkaitan. Oke, ini dia. Google Classroom Malaysia. I Didik. Ya. Dan ini juga individu-individu yang berkaitan dengan Youtube. Akademi Youtuber, mungkin. Ya, dan selepas itu, kita klik Done. Tetapi, bilangan grup telegram yang boleh masuk dalam grup utama, ataupun folder telegram ini, tidak terhadap, ya. Kita boleh masukkan seberapa yang kita perlu. Mungkin 10, 20, 30, kan. Ya, begitu. Tidak terhadap. Selepas itu, ya, klik Done di bawah. Kita boleh cek, semak sekali lagi, adakah semua grup telegram yang berkenaan sudah masuk. Kalau belum, kita boleh tambahkan lagi. Kalau sudah, kita klik Create. Create. Oke, dan dapat peparan ini, kita ada Tab View. Mana-mana kita sukalah. Ini ataupun ini. Nah, besanya, kalau yang ini dia punya menu utama berada di sebelah kiri, mana-mana kalah yang ini menu utamanya berada di sebelah atas. Oke. Saya akan pilih yang ini dululah, contohnya, ya. Kemudian, kita kembali ke peparan utama, Back. Nah, klik Chat. Dan kita akan nampak grup utama itu ini, berada di sini. Jadi, kita, bila kita klik ini, kita akan nampak apa-apa grup yang berkaitan sahaja. Alright. Cukup jelaskan. Jadi, kita boleh lihat, daripada empat ini, empat bulat kecil ini, menunjukkan bahwa daripada beberapa grup dalam folder ini, ada empat grup yang mempunyai maklumat baru lah, chat baru, kan? Oke, guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Itu sahaja pada kali ini. Semudah memetik jari, kan? Mohon kongsikan kepada rakan-rakan atau sahabat handai kita semua, supaya ilmu yang, ilmu yang orang bilang kecil sahaja ini pun, kita boleh kongsikan bersama dan dapat gunakan bersama. Alright, guys. Hai, guys. Ya, terima kasih kerana telah menonton video saya tentang cara-cara mewujudkan grup berutama telegram ataupun folder telegram. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, mohon kongsikan dengan sesiapa sahaja, kerana mereka juga mungkin memerlukan panduan seperti ini. walaupun panduan yang agak mudah begitu sahaja. Ya, dan mohon subscribe. Jika belum subscribe, mohon subscribe. Ya, terima kasih kerana subscribe. Dan kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Salam dari Libodon View Cottage. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!